Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi kali ini saya kedatangan TV polytron teman-teman jadi TV LED itu biasa penyakit polytron ini kelihatannya masih menyala ya jadi sudah saya nyalain jadi kita coba tombol menu ya Nah oke jadi menunya seperti itu ya masih normal ini baru berapa menit nah nah itu berubah menjadi ungu ya ya di ungu nanti bergetar-getar gitu ya Nah kita coba kita tombol lagi nah seperti itu temen-temen agar rusakannya getar-getar ya dan kita langsung apa coba bongkar aja TV nya ya Nah ini keadaannya masih segel ini ya belum pernah di perbaikan perlu pernah dibongkar ya coba kita terus aja nih ada buatnya disini nah ini temen-temen ya setelah saya copot casingnya setelah saya bongkar nih tipiknya nah disini ada elko nya dua yang ngembung di bagian power supply ya nih elko nya ngembung ya ini dua ini ngembung sama sini ya Nah ini ya saya ganti dulu tapi penyebab kerusakan TV ini bukan karena elko ini temen-temen ya Coba nanti saya ganti dulu kita buktikan temen-temen ya jadi kerusakan TV ini adalah pada panel atau layar LID nya temen-temen ya nah kita coba nah masih ya getar-getar itu ya jadi logo politron itu jadi dua tuh sekarang ya ini semakin panas dia gambarnya semakin kacau itu ya itu double dua ya aturan satu ya Oke ini masih nah itu ya masih ketar-getar kita coba kita ganti elko dulu ini coba ya nanti kita baru kita perbaiki di bagian ini ya di bagian tikon ini mungkin saya akan melakukan potong jalur jadi jika temen-temen temen-temen susah menentuin mana yang dipotong jadi simak terus videonya biar temen-temen bisa memperbaiki sendiri di rumah ya oke nah temen-temen ya ini elko nya sudah saya ganti ya ini yang ngembung ya tapi sekali lagi bukan karena elko ini ya kerusakan TV ini tapi nggak apa-apa ya saya ganti aja jadi TV ini masih tetap kayak tadi getar-getar belum saya eksekusi nah masih ya masih double ya Oke kita langsung sekarang eksekusi di intinya tahunnya jadi kamu bisa simak videonya terus ya Nah kita copot dulu temen-temen ya why temen-temen jadi ini sebelum kita potong jalur kita harus di kayak dikerok dulu ya ini ya jadi jalurnya harus dikerok dulu dan ini kita potong sebelah sisi sini dulu ya kita potong tapi sebelum dipotong kita krok dulu temen jadi kalau nanti kita salah potong kita tuh nyambungnya itu gampang gitu ya dari kita krok oke kita krok dulu coba guys ikan guys semenikas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini teman-teman kita kerok seperti itu baru kita eksekusi ya selanjutnya coba segini meganginya segini bisa di play being play ya cara ngaternya kita pakai ini kaca pembesar ya nah sudah teman-teman ya jadi sekali tarik aja katernya seperti ini ya hasilnya sekali tarik aja jangan diulangi dua kali ya nanti kita untuk nyambungnya itu kalau salah itu gampang sekarang kita coba ya nah ini teman-teman ya hasilnya sekarang apa tuh tidak tidak bergetar lagi ya setelah kita potok kita coba tunggu sekitar 5 menit ya kita tes ya kalau sampai 5 menit nanti masih stabil berarti pemotong jalurnya berhasil ya di sebelah kanan jadi gak perlu disambung ya coba di menu mas kita lihat menunya nah ini menunya sempurna sekali warnanya ya tidak bergetar ya coba kita tunggu teman-teman ya kita tunggu 5 menitan lah sudah cukup ya mudah-mudahan nanti berhasil ya sekali potong oke teman-teman jadi sudah hampir 10 menit ya hampir 10 menit coba kita cek lagi wah masih normal teman-teman ya ini udah gak getar lagi coba di menu mas menunya ini nah tuh kan menunya sudah normal ya tidak goyang-goyang tadi sekitar 5 menit aja udah gambarnya udah getar berubah jadi ungu nah ini udah hampir 10 menit tadi teman-teman wah videonya sukses ya jadi untuk pemotong jalurnya sukses jadi gak perlu ulang potong yang sebelah kiri ya cukup ya oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini sekian dulu dan jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya mudah-mudahan lebih menarik daripada ini teman-teman ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep salam tuzer sepilnya sepil-sepil aduh sepil-sepil menua sepilnya lagi biar puas ini penonton mantep nah kita gak perlu ganti layar ya kalau masalah seperti ini kita bisa eksekusi secara seperti ini teman-teman ya ini ganti layar cukup mahal ya hampir 1 juta kalau gak salah teman-teman oke mantap mantap